Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang Pemirsa Peduli News edisi hari Selasa 1 Agustus 2023 Hadir memperbarui informasi ada Bersama saya Yusri Yadi Sugiharto Pemirsa Rekan Kami Kalmasari akan melaporkan informasi Mengenai memasuki musim kemarau saat ini Musim kebakaran telah terjadi di beberapa wilayah di kota Parepare Dan kali ini kembali terjadi di wilayah Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki Dan berikut laporan Rekan Kami Kalmasari dari C.D. Kelurahan Watang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare Ya Pemirsa TV Peduli betul sekali bahwa musim kebakaran kembali terjadi Dan kali ini berlokasi di RT2 RW6 C.D. Kelurahan Watang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan Di mana musibah ini mengibatkan satu rumah ludas terbakar di lahat si jago merah Dan di lokasi sendiri Sejak pagi tadi Begitu terjadi musim kebakaran ini Petugas gabungan dari Damkar, BPPD dan juga konsenter 112 Telah melakukan evakuasi Memadamkan api Dan untuk mengatasi seperti apa Informasi tersebut Dan saat ini saya akan wajar langsung bersama Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dari Damkar, Kota Parepare Kita jam 8.35 Terus kita respon cepat Jam 8.37 Langsung berangkat mobil ke lokasi Kebetulan lokasinya ini terletak di Kelurahan Waktam Bacukiki Kelurahan, eh Kecamatan Bacukiki Terus armada yang diturunkan ini Ada 6 armada 3 penembat 3 menit lagi 1 dalmas 1 dalmas Terus persenil yang kita turunkan ini 10 persenil Masukan kita lengkap Untuk turun Antisipasi kebakaran Informasi dari warga Kejadian kebakaran diawali dengan Memboreng Perlu Mungkin Pak Abdir Rahman Untuk bisik rumah itu Meninggalkan Atau Mengontrol Kompornya yang Memboreng 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 Informasi Kementara ini Mengantar Menjubuh istrinya Mengantar istrinya Ke rumah Saya Bawa Untuk kepada warga Pak Terkait dengan Bawa Kepada warga Saya mengharapkan Apa Tidak Meninggalkan Rumah Apapun Bagi Tuker Terluarnya Harus Memperhatikan Utamanya Keamanan rumah Mengantik Masalah Kebakaran Banyak Kompor Yang sebentar Menalah Sedisemungkinan Dimatikan Bagi Tinggalkan Pemirsa Berdasarkan Berdasarkan Informasi Dari Kepala Bidang Pemadam Kota Parepare Menyampaikan Bahwa Dari Musibah Kebakaran Ini Satu Unit Rumah Ludes Terbakar Dilahap Sijago Merah Dan Beberapa Kerugian Lainnya Yang Hingga Saat ini Masih Terus Dilakukan Pendataan Kemudian Dari Wancara Juga Tadi Mengimbau Kepada Warga Agar Lebih Waspada Terlebih Saat ini Memasuki Musim Kemarau Jika Para Khususnya Para Ibu-ibu Yang Hendak Keluar Meninggalkan Rumah Sebaiknya Memeriksa Alat Kompor Begitupun Listrik Yang Ada Di rumah Demikian Dapat Kami Lamporkan Kembali Ke studio Ya Baik Terima kasih Rakan Kalmas Hari Dengan Laporan Anda Dari Cedi Keluran Watang Bajukiki Kecamatan Bajukiki Kota Parepare Dan Pemirsa Kami Juga Mengimbau Kepada Seluruh Masyarakat Khususnya Kota Parepare Untuk Selalu Waspada Agar Tidak Terjadi Kebakaran Seperti Membuang Puntung Rokok Di Semarang Tempat Dan Tetap Memeriksa Kondisi Rumah Saat Ingin Berpergian Sekian Peduli News Untuk Saat Ini Terima 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 Terima